Berita mengenai kenaikan harga pokok menjadi berita kami selanjutnya. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Jember, Jatimur terus mengalami kenaikan. Penyebab utama kenaikan harga bumbu dapur tersebut lantaran menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial bagi umat muslim. Akan tetapi, sebulan sebelum Ramadan, harga kebutuhan dapur seperti bawang putih, cabai besar, rawit merah, tomat, dan lain sebagainya malah semakin naik. Bahkan rentang kenaikan harga dapur dan kebutuhan sehari-hari itu antara Rp3.000 hingga Rp10.000. Seperti cabai rawit merah yang harga awal dari Rp60.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Cabai merah besar dari harga Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan bawang putih naik Rp2.000 menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini terjadi karena pasokan yang minim yang disebabkan oleh tingginya cerah hujan yang melanda wilayah Jawa Timur. Hutan pokok yang naik cabai besar, cabai kecil, tomat, dan bawang putih. Harganya? Harganya kemarin kalau seret itu Rp60.000, sekarang Rp70.000, tomat biasanya Rp5.000, sekarang Rp8.000. Kalau lombok besar biasanya itu Rp35.000, kemarin sekarang Rp40.000. Bawang putih naik juga, biasanya Rp24.000, sekarang Rp26.000. Bawang merah? Kalau bawang merah turun, biasanya Rp40.000, sekarang Rp35.000. Dampak naiknya harga-harga tersebut membuat para pelanggan kini mengurangi jumlah pembeliannya. Pembeli pun berharap harga-harga kebutuhan dapur bisa turun karena dampak naiknya harga kebutuhan dapat menambah kebutuhan uang belanja. Sebagai ibu rumah tangga nih Bu, kalau harga kebutuhan pokok mahal naik seperti apa Bu yang direzakan? Di sedih Mas, kasihan orang yang nggak punya duit ya, terutama itu. Ada pengaturan belanja atau seperti apa Bu? Harga akan naik? Ya harus lebih hemat. Apa biasanya Bu? Dari pantauan ibu yang naik apa? Kalau bawang putih kan sudah mulai naik, bawang merah juga, cabai deh kayaknya. Itu kan yang kebutuhan utama, kalau nggak ada cabai kan nggak pedas, makannya nggak enak. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan.